Selamat pagi, kembali saya akan bagikan tutorial kamera Canon PowerShot SE 430 mengatur ISO Auto dan Manual pada kamera Canon PowerShot SE 430 LS oke, yang pertama yang harus kita lakukan kita harus memastikan bahwa kamera kita ter-setting Auto atau Manual sekarang diatur secara Auto, disini tampil Auto dan kecerahan dari layarnya kecerahan dari objeknya langsung diatur oleh mesin ini yang Auto, kita tes ISO nya diambil 640 oke, kita buktikan bahwa secara Auto untuk pada Canon yang sekarang ISO dan Ambil 640 F 5.6 dan Speed 1 banding 20 itulah kaya kira oke, sekarang kita menginginkan ISO diatur secara manual ISO nya jangan terlalu tinggi karena jika terlalu tinggi kemungkinan gambar akan pecah ataupun akan timbul binti-binti noise nya cara mengatur ISO ke manual yang pertama kita ubah pengaturannya ke manual oke, kita tekan tombol Auto ISO dan berubah ke PP artinya manual nah, selanjutnya kita tekan tombol Function oke tombol Function Set arahkan ke ISO kita atur ISO yang pertama 100 ini gambarnya untuk ISO yang 100 ternyata masih bagus dari yang Auto sebelumnya kita tes tunggu fokusnya kita ambil fokus yang rata tengah jadi fokusnya lebih fokus ke bagian tengah kita tes kunci ISO nya status kita coba ubah ISO ke paling tinggi ya semakin tinggi yang kita ambil ISO maka kemungkinan noise nya semakin besar dan speed yang diambil juga lebih besar lebih cepat dari sebelumnya misal yang 100 speed nya misal 200 tapi disini di ISO yang tinggi kemungkinan speed akan naik juga sampai dengan 1000 atau terserah lah 1000 ke atas jika cuaca seperti sekarang kita tes ini hasil untuk yang ISO 1600 ISO maksimum speed nya 1 banding 80 ini sedangkan f nya 6,3 kita coba dengan ISO yang di tengah pertengahan 400 kita tes berapa speed nya akan diberikan ternyata speed nya 15 oke jadi itulah cara mengatur ISO auto dan manual pada kamera Canon power shot si 430 ls terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih